Halo MNCers, kembali lagi dengan saya Tina dari MNC Sekuritas. Di episode sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang apa itu investasi, apa itu reksadana, mekanisme reksadana, dan kali ini kita akan ngebahas tentang manfaat dan resiko dari reksadana tersebut. Oke, so stay tune terus dan bumper dulu ya! Nah MNCers, di episode sebelumnya kita udah ngebahas kan tadi tentang pengenalan reksadana, jenis-jenisnya, nah kali ini kita akan ngasih tau nih sebenarnya manfaat dari reksadana tersebut itu apa. Yang pertama itu adalah diversifikasi investasi, apa itu diversifikasi investasi? Itu adalah sebenarnya menyebar resiko. Kalau kita tau dari awal, itu sebenarnya fund manager sendiri sudah mendiversifikasi resiko-resikonya di setiap portfolio mereka. Yang kedua adalah dikelola oleh tenaga profesional, yaitu fund manager. Yang ketiga adalah potensi pertumbuhan investasi, di mana return dari reksadana sendiri itu lebih dari time deposit. di mana reksadana pasar uang sendiri dan reksadana lainnya juga tidak dikenakan pajak. Dan itu menyebabkan pertumbuhan investasinya jadi lebih maksimal. Yang keempat adalah kemudahan bertransaksi, karena di MNC Sekuritas sudah menyediakan aplikasi di Motion Trade bisa membeli saham sekaligus reksadana dalam satu aplikasi. Yang kelima adalah transparansi investasi, di mana semua informasi terkait reksadana, fund fact sheet, prospektus, semua tersedia di aplikasi kita, yaitu Motion Trade. Yang keenam, biaya investasi relatif rendah. MNCers bisa berinvestasi mulai dari Rp10.000, bahkan dari Rp1.000 perak. So, tunggu apa lagi? Langsung ke Motion Trade. Mungkin kita tadi sudah membahas tentang manfaat dari reksadana tersebut. Sekarang kita saatnya waktunya untuk membahas tentang resiko dari reksadana. Yang pertama adalah resiko penurunan nilai unit penyertaan, di mana adanya pergerakan dari harga-harga efek yang menjadi underlying fund-fund tersebut. Yang kedua, resiko perubahan ekonomi dan politik, di mana kebijakan politik dan ekonomi sangat dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja dari emiten. Tiga, resiko likuiditas, di mana perusahaan mengalami ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya. Empat, resiko wanprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi perjanjiannya. Lima, resiko perubahan peraturan. Nah, sekian dulu MNCers pembahasan kita untuk hari ini terkait tentang manfaat dan resiko dari reksadana. Nantikan episode selanjutnya, pastinya kita akan membahas dengan tema-tema yang lebih seru dan lebih menarik lagi. Oke, segera download aplikasi MotionTrade untuk segala kemudahan dalam berinvestasi di saham ataupun di reksadana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Youtube MNC Sekuritas untuk mendapatkan semua informasi menarik mengenai investasi saham ataupun reksadana. Dan saya Tina, pamit undur diri, sampai jumpa, happy trading dan happy cuan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.